Intro Hai Sobat IT, di zaman yang serba canggih ini teknologi berkembang begitu pesat, terutama barang-barang elektronik yang setiap tahun atau bahkan bulannya pasti ada produk keluaran terbaru. Salah satu contohnya adalah laptop. Laptop semakin hari semakin dicari oleh penggunanya untuk keperluan pekerjaan yang membutuhkan kinerja yang mumpuni. Seperti untuk editing ataupun hanya untuk sekedar bermain game, laptop yang dibutuhkan harus mempunyai spesifikasi yang tinggi. Mulai dari prosesor, kapasitas memori yang besar, grafik card yang bagus, hingga resolusi layar yang tinggi agar bisa memberikan akurasi warna yang tepat. Sebelum lanjut ke videonya, dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya agar dapat menerima informasi terbaru lainnya. Sudah menjadi rahasia umum juga bahwa laptop dengan ML ML Gaming dan Editing pastinya dilabeli dengan harga yang mahal. Tetapi tenang saja, disini Infotech akan merekomendasikan laptop Editing dan Gaming di bawah harga 10 jutaan. Dan berikut ini adalah rekomendasinya. Yang pertama adalah Lenovo Flex 514. Laptop hybrid Lenovo ini mengandalkan layar sentuh berukuran 14 inci, menggunakan teknologi IPS LCD LED Backlight beresolusi Full HD, yang mampu memancarkan spektrum warna 45% NTSC kelar gamut, dan brightness hingga 250 nits. Selain itu, bezel layarnya juga tipis, sehingga dimensinya bisa lebih ringkas. Kinerja yang ditawarkan dari laptop Lenovo ini, ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 3 5300U, generasi Lucian U Quad-Core 8 Thread dengan arsitektur Zen 2, dengan kecepatan standarnya 2,6 GHz, dan turbo maksimalnya 3,8 GHz. Laptop ini juga diperkuat oleh memori RAM sebesar 4GB berjenis DDR4, 3200MHz yang sudah tersolder, sehingga tidak dapat diupgrade. Dari sisi grafisnya menggunakan AMD Radeon Graphic, dan untuk media penyimpanan internalnya menggunakan SSD yang berkapasitas 512GB. Sedangkan untuk kapasitas baterainya adalah integrated 52,5Wh. Yang kedua adalah D-Latitude 3410. D-Latitude 143410 ini mengandalkan layar berukuran 14 inci menggunakan panel Twisted Nymatics LCD dengan resolusi Full HD, serta dilapisi oleh lapisan anti-glare, dan sudah hadir dengan desain bezel yang tipis. Soal kinerjanya, laptop ini menggunakan Intel Core i5 generasi ke-10 Comet Lake, dengan turbo boost-nya hingga 4,1 GHz, yang diperkuat oleh grafis dari Intel UHD Graphic. Sementara itu untuk RAM-nya berkapasitas 4GB berjenis DDR4, dan terdapat slot kosong yang dapat diupgrade maksimal 16GB. Untuk media penyimpanan internalnya menggunakan harddisk yang berkapasitas 1TB, sedangkan untuk baterainya berkapasitas 3000mAh 7,4V. Terima kasih telah menonton! Yang ketiga ada Acer Aspire 5 A51545. Laptop Acer dengan SKU Aspire 5 A51545 R5XD ini didukung oleh layar berukuran cukup besar, yaitu 15,6 inci berjenis Twisted Nymatics LCD, dengan LED backlight beresolusi Full HD, yang didukung fitur Acer Convive yang nyaman dan tak membuat mata cepat lelah. Tak heran laptop ini juga cocok untuk bekerja dalam waktu yang lama. Tak hanya itu, laptop powerful andalan Acer ini juga sudah mengusung desain slim bezel ataupun narrow bezel, dan dapat memangkas dimensi secara keseluruhan. Kinerja yang ditawarkan oleh laptop ini ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 5 5500U, generasi Lucian UH Hexa-Core 12 III dengan arsitektur Zen 2, dengan kecepatan standarnya 2,1 GHz dan turbo maksimalnya 4 GHz. Laptop ini juga diperkuat oleh memori RAM sebesar 8GB berjenis DDR4, yang masih dapat diupgrade hingga maksimal 32GB. Dari sisi grafisnya, laptop ini mengandalkan GPU terintegrasi dari AMD Radeon RX-PG7 iGPU, tanpa dukungan grafis diskret. Untuk media penyimpanan internalnya menggunakan SSD yang berkapasitas 512GB, sedangkan untuk kapasitas baterainya adalah 3 cell 4319 mAh. Yang keempat adalah Lenovo ThinkBook 1432. Laptop Powerful Lenovo ThinkBook 14 G2 ini mengandalkan layar berukuran 14 inci menggunakan teknologi panel IPS LCD LED Backlight beresolusi Full HD, yang didukung kemampuan anti-glare. Selain itu, bezel layarnya juga tipis, sehingga dimensinya bisa lebih ringkas. Kinerja yang ditawarkan dari laptop Lenovo ini ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 3 4300U, generasi Renoir Quad-Core 4 Trid dengan arsitektur Zen 2 dengan kecepatan standarnya 2,7 GHz, dan turbo maksimalnya 3,7 GHz. Laptop ini juga diperkuat oleh memori RAM sebesar 4GB per jenis DDR4, yang sudah tersolder dan tersedia satu slot SODIMM untuk upgrade. Dari sisi grafisnya menggunakan AMD Radeon Graphic, dan untuk media penyimpanan internalnya menggunakan SSD yang berkapasitas 512GB. Sedangkan untuk kapasitas baterainya, yaitu integrated, 45Wh. Yang kelima ada HP 14s FQ1005AU. Laptop besutan vendor HP ini dibekali dengan layar, berukuran 14 inci berjenis IPS LCD dengan HD OLED backlight beresolusi Full HD. Laptop ini juga sudah mengusung desain bezel yang tipis ataupun micro-edge, sehingga terlihat kekinian dan lebih ringkas. Untuk kecerahan layarnya, laptop HP ini memiliki kecerahan 250 nits dan 45% NTSC color gamut. Kinerja yang ditawarkan oleh laptop ini ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 5 5500U, generasi Lucian U Hexa-Core 12-3 dengan arsitektur Zen 2, dengan kecepatan standarnya 2,1 GHz dan turbo maksimalnya 4 GHz. Laptop ini juga diperkuat oleh memori RAM sebesar 8GB DDR4-3200MHz dual channel, yang masih dapat diupgrade maksimal 16GB. Dari sisi grafisnya, laptop ini mengandalkan GPU terintegrasi dari AMD Radeon RX-PG7 iGPU, tanpa dukungan grafis diskret. Untuk media penyimpanan internalnya menggunakan SSD yang berkapasitas 512GB, sedangkan untuk kapasitas baterainya adalah 3 sel 41Wh Li-ion. Yang ke-6 ada Asus M415UA. Asus membekali laptop VivoBook yang satu ini, dengan layar berteknologi Nano Edge Display berukuran 14 inci, dengan LED backlight beresolusi Full HD, yang mampu menampilkan warna 45% NTSC color gamut. Selain itu, VivoBook yang satu ini juga dibekali dengan fitur Asus Splendid, yang mampu mengoptimalkan warna dan ketajaman layar. Kinerja yang ditawarkan oleh laptop ini, ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 5 5500U, generasi Luizian U Hexa-Core 12T dengan arsitektur Zen 2, dengan kecepatan standarnya 2,1GHz dan turbo maksimalnya 4GHz. Laptop ini juga diperkuat oleh memori RAM sebesar 8GB DDR4-3200MHz on board, dan Asus menyediakan satu slot SODIMM untuk upgrade RAM maksimal 16GB. Dari sisi grafisnya, laptop ini mengandalkan GPU terintegrasi dari AMD Radeon RX-PG7 iGPU, tanpa dukungan grafis diskret. Untuk media penyimpanan internalnya menggunakan SSD, yang berkapasitas 512GB, sedangkan untuk kapasitas baterainya adalah 2 cell 37Wh Leon. Yang ketujuh ada Asus B1400CAE. Asus membekali laptop bisnis ini dengan layar berteknologi Nano Edge Display, berukuran 14 inci berjenis IPS level LCD, dengan LED backlight beresolusi Full HD, yang mampu menampilkan 45% NT seklar gamut yang cemberlang dan tajam di kelasnya. Laptop ini juga didukung fitur Asus Eye Care Protection, agar mata tak cepat lelah saat menatap layar dalam waktu yang lama. Kinerja yang ditawarkan dari laptop Asus ini, ditenagai oleh prosesor Intel Core i5 generasi ke-11 Tiger Lake, dengan kecepatan standarnya 2,4 GHz, dan turbo boost-nya hingga 4,2 GHz. Laptop ini juga diperkuat oleh memory RAM sebesar 8GB berjenis DDR4, yang masih dapat diupgrade jika diperlukan. Dari sisi grafisnya menggunakan Intel Iris Xe Graphic G7 tanpa kehadiran GPU diskret. Untuk media penyimpanan internalnya menggunakan SSD yang berkapasitas 512GB, sedangkan untuk kapasitas baterainya yaitu 3 cell Ion 42Wh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!